hai oke bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan teknisi PC Bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara install ulang laptop atau cara install ulang Windows 10 ya secara lengkap ya jadi dari tidak tahu menjadi tahu dari tidak punya menjadi punya dari awal sampai akhir ya jadi makanya ini videonya panjang banget karena lengkap gitu ya dari teman-teman enggak punya installer terus diarahin nanti downloadnya gimana installnya gimana terus cara drive install drivernya gimana settingnya gimana semuanya saya bahas ya makanya ini videonya panjang teman-teman enggak apa-apa ya yang penting lengkap yang pertama teman-teman yang harus punya itu USB flash disk usahakan USB flash disk kosong dan kapasitasnya jangan yang 4GB ya karena ukuran Windows nya sendiri 4GB lebih bisa nyampe 5GB ya usahakan 8GB ke atas 16 atau 32 boleh nggak apa-apa ya ya yang kedua teman-teman harus mempunyai koneksi internet dan laptop yang masih sehat yang bisa internetan nah disini saya menggunakan USB jadi untuk saran flash disk yang teman-teman gunakan ini harus flash disk kosong artinya apa ketika nanti diproses kita mendownload Windows ya nantikan dia otomatis memburning download langsung burning ke di flash disk ini nanti data yang ada di flash disk ini akan hilang jadi usahakan pakai flash disk yang kosong dan tidak ada datanya ya Oke kita colok dulu si flash disk yang akan kita buat bootable Windows 10 nya nah disini yang temen-temen lakukan yang pertama silahkan konekan internetnya terlebih dahulu ya set ketika sudah connect membuka browser yang buka browser lalu disini silahkan ketik eh ketik Windows atau download ya boleh download media creation tool ya Nah terbaru seperti itu ya silahkan enter nanti teman-teman teman-teman pilih yang paling atas ya ini website resmi artinya kita download yang original ya nanti ketika tampil tampil seperti ini ya masuk ke websitenya teman-teman silahkan pilih yang ini ya download tool now creation Windows 10 installation media nah ini itu aplikasi buat pendownload ya jadi bukan file installernya bukan ini aplikasi untuk mendownloadnya saja Oke kita download dan sudah kita download ya ukurannya kecil jadi banyak yang salah paham ini aplikasi ini installernya bukan ya ini hanya aplikasi untuk mendownloadnya nah kalau sudah kita download silahkan di double-click saja atau klik kanan run dan administrasi ya boleh double-click saja nanti akan tampil tampilan seperti ini teman-teman usahakan internetnya jangan terputus ya Nah terus ditampilan ini silahkan ditunggu saja nanti akan ada beberapa pemberitahuan ya beberapa pemberitahuan atau kesepakatan seperti ini silahkan teman-teman baca-baca aja dulu ya ke bawah boleh atau misalkan langsung klik isep aja boleh langsung ya di sini nanti akan ada loading sebentar ya sekisaran beberapa detik lah ya tinggal ditunggu saja prosesnya sih nanti kita pilih yang create create installation media USB atau DVD ya atau download iso pilih yang bawah ya karena kita mau download installer sekalian burning ke flashdisk kayak gitu membuat bootable installer Windows 10 silahkan klik next lalu disini untuk bahasa bebas teman-teman mau pilih bahasa apa ya karena biasanya kita memakai bahasa Inggris ya teman-teman pilih Inggris United States ya Nah lalu pilih atau misalkan mau langsung simple langsung checklist aja lalu pilih next ya di sini ada pilihan kalau misalkan pilih USB dia langsung nanti akan masuk ke USB flashdisk yang kita colokan artinya nanti kita akan mendownload dan langsung otomatis memburninya beda dengan iso file kalau iso file dia bisa disimpan nanti ke ke harddisk atau ke laptop ya sehingga nanti ketika selesai download dan burning bootable dia bisa digunakan untuk install Windows ya kayak gitu beda dengan iso file ya kalau yang iso file ini dia kita bukan membuat bootable tapi menyimpan file installer untuk dijadikan bootable kayak gitu menyimpan mentahan kayak gitu ya mentahan Oke berhubung kita ingin membuat mateng gitu ya biar bisa buat install kita pilih yang atas dan ini kita pilih USB ya lalu klik next nah disini tinggal ditunggu saja makan nanti saya akan makan proses download seperti ini andai kalau misalkan teman-teman ada keterangan space kurang gitu ya atau capacity kurang nah itu itu kapasitas laptopnya yang yang penuh local disk cd laptopnya yang penuh jadi kalau misalkan ada keterangan error seperti itu diusahakan eh data-data yang ada di local disk cd itu dipindahin dulu ke data D ya seperti itu ya dan lanjut ke proses download ya di sini proses download ya cepat atau lamanya itu tergantung kecepatan internetnya juga ya ya kurang lebih saya ya biasanya proses downloadnya ini satu jam nanti ketika proses download ini sudah selesai progressnya 100% itu artinya belum selesai teman-teman nanti progressnya akan diulang dari nol lagi yaitu bukan download lagi ya tapi itu eh proses mem burning file ke USB flash disk ya jadi kemarin ada yang bertanya Mas kok saya udah download 100% kok progressnya ini diulang dari nol lagi katanya itu bukan download ulang ya tapi yang pertama proses downloading yang kedua progressnya itu proses mem burning kayak gitu ya jadi sangat jangan salah paham lagi ya kayak gitu Oke ini sudah 100% nih proses downloadnya nanti ketika sudah 100% penampakannya itu seperti ini teman-teman jadi berbeda keterangan ya kalau tadi downloading kalau sekarang creating Windows 10 media kayak gitu Nah selesainya kapan Mas selesainya ini creating Windows 10 media kalau misalkan sudah 100% berarti sudah selesai kalau sudah selesai tinggal kita close lalu Ijek USB plastiknya kita cabut kita colokan ke laptop yang mau kita install seperti itu ya Hai tapi kalau misalkan teman-teman ada yang belum paham atau misalkan cara penjelasan saya masih dibelepotan kayak kapal pecah boleh teman-teman bertanya lagi di kolom komentar ya bertanya aja enggak apa-apa kritik saya kalau misalkan saya kurang jelas emang kurang pandai ya dalam berbicaranya sayang kritik aja Mas kurang jelas gitu eh saya kebingungan gitu Mas ke saya belum paham gitu ya komen aja enggak apa-apa Hai oke ini sudah sebentar lagi ya karena emang videonya saya potong-potong agar durasinya tidak terlalu panjang juga ya eh maka terlihat cepat ya hahaha padahal lama teman-teman tunggunya saya lama ini detik-detik nah sudah selesai ya your USB flash drive is 3d ya kalau misalkan sudah gini berarti sudah oke kalau tinggal klik finish lalu akan ada set up is cleaning up before it close ya ditunggu saja ya nanti akan kalau sendiri Oke sudah selesai ya kita cabut flashdisk nya nah ini sudah kita cabut ya oke disini kita sudah punya installer via flashdisk ya jadi tinggal dicolokkan ke laptop yang akan diinstal namun teman-teman harus tahu juga untuk tombol-tombol tombol-tombol boot menu ya agar bootingnya ke flashdisk yang kita colokkan jadikan berbagai laptop itu beda-beda teman-teman tombol-tombolnya asus tombol apa Lenovo apa jadi akan saya tuliskan seperti ini ya tombol-tombolnya itu dimulai dari laptop HP atau compact ya dia tombol boot menu tombol boot menunya pakai f9 lalu asus menggunakan tombol-tombol ESC user menggunakan tombol F12 atau f2 laptop toshiba menggunakan tombol f12 ya untuk laptop Lenovo menggunakan tombol f12 atau Fn F12 untuk PC komputer ya menggunakan f12 atau tombol LED ya Nah untuk cara mempraktikannya seperti ini teman-teman jadi jangan telat nekan ya setelah menekan tombol power hidupkan seperti ini jangan telat tekan ya seperti ini Hai Nah langsung tekan tekan tombol boot menu ya Nah tadi tombol boot menunya sudah saya kasih tahu ya Nah tak lama pertama dia akan muncul tampilan boot menu dimana pilihan boot kita atur bootingnya mau kemana Hai Nah sedangkan kita mau install ulang menggunakan flashdisk disini kita arahkan ke USB Hai Kingston ya karena merek flashdisk saya itu Kingston ya jadi teman-teman arahkan ke merek flashdisk teman-teman masing-masing mungkin merek merek flashdisk yang teman-teman punya berbeda ya jadi cara mengarahkannya teman-teman pakai tombol keyboard arah kiri kanan bawah atas ya pakai itulah Nah untuk memilihnya pakai enter ya diarahkan ke bawah lalu enter ya nanti ketika di-enter dia akan restart Nah seperti ini ditunggu saja Hai Nah jangan lupa juga di proses install ini ini teman-teman jangan sampai kehabisan baterai diusahakan laptop laptopnya sambil di cas ya di kalau misalkan ada layar bergaris-garis atau ini kan enggak ditengah nih tulisan asusnya ya enggak apa-apa ditunggu saja enggak apa-apa atau layarnya bergaris oran atau kedip-kedip dulu enggak apa-apa ditunggu saja maksimal 10 menit gitu maksimal ya nanti akan muncul seperti ini tampilan kan seperti biasa mau install ulang ya jadi ngadi tampilan ini temen-temen tinggal klik next saja Hai lalu klik install now ya ya Hai lama ya loadingnya ya karena emang kebetulan hadisnya lumayan agak lemah tapi masih bisa diinstal Hai oke di tampilan ini tinggal temen-temen klik setuju saja lalu klik next ya lalu pilih custom Hai nah disinilah yang agak ribet karena disini mencangkup data ya data adanya disini yang paling penting temen-temen itu yang temen-temen perhatikan GB ya Hai ege ebgb Hai nah GB GB yang paling atas itu adalah localdc atau bekas Windows kita yang error yang atas ya yang kedua itu localdcd jadi temen-temen installnya di C ya jangan di D Hai ya nanti data yang di C akan hilang karena kita akan format dulu Hai ya akan format dulu kalau misalkan gak di format nanti dia bentrok sistem yang error terdahulu sama sistem yang akan kita install ya jadi di kita format dulu kapasitas yang kelihatan GB-nya paling atas ya ingat harus yang paling atas ya GB yang paling atas itu localdcdb yang kebawah-kebawah itu de atau F ya kayak gitu Oh ya yang penting itu saja sih yang harus diperhatikan masalah partisi harus install dimana gitu nah ketika sudah teman-teman klik di GB yang paling atas lalu next ya Hai kayak gitu maka proses install Windows berjalan seperti ini ya berlangsung seperti ini untuk lama cepatnya tergantung kecepatan laptopnya juga atau kecepatan kalau misalkan laptopnya masih pakai hardisk ya kurang lebih 30 menit Hai kalau misalkan laptopnya pakai SSD ya kurang lebih 15 menit juga beres Hai nah tapi kalau misalkan di video ini teman-teman eh merasa ikut disini mah Hai terlihat cepat gitu Hai Enggak padahal sama saja cuma videonya saya potong-potong biar durasinya enggak terlalu panjang juga Hai kayak gitu ya dipotong-potong Nah ketika sudah seratus persen ditunggu saja ya nanti dia akan restart sendiri Hai akan restart sendiri Hai nah Hai nah ya ditunggu saja atau misalkan klik restart now juga enggak papa nanti dia layarnya akan mati bukan mati sih sebenarnya restart ya enggak akan restart seperti ini ya Hai enggak papa nanti juga dia hidup lagi ditunggu saja Hai tuh hidup lagi ya Hai oh lama ini teman-teman Nah biasanya digiting ready nih lama banget lama banget cuma saya percepat aja biar cepat beres ya Hai nunggu aja terus nanti proses ini ya Hai just a moment Oliar biru ya Hai tapi seberapapun durasinya lama ya asalkan laptop sehat data aman ya Hai senang banget gitu kalau misalkan bisa nyerpice laptop sendiri ya kayak gitu Hai oh saya mah Nah berharapnya video ini bisa membantu teman-teman gitu ya Hai kasihan Hai apalagi laptopnya kalau misalkan mau dipakai penting banget buat sekolah atau kuliah atau kerja gitu laptop kayak gini tuh rusaknya paling susah teman-teman susah-susah gampang Hai oke teman-teman di sini teman-teman eh tinggal yes aja ya tinggal yes aja lalu akan tampil seperti ini di yes juga ya langsung lalu skip Hai lalu akan ada kalau kayak gini pilih I don't have internet ya artinya jangan dikonekkan internet lalu pilih klik with limited nah Hai nah untuk nama login bebas teman-teman pakai nama apa aja kalau ini pun nah bisa dirubah nantilah kalau sudah Hai kenapa sudah masuk desktop mah bisa dirubah nama password ya Hai kayak kalau sudah tinggal di next lagi klik next ya password pun nanti saja ya langsung next saja Hai nah ditunggu lagi ya di sini teman-teman tinggal langsung saja save ya pilih not know ini pemapa penawaran cortana enggak perlu ya Hai nah sudah selesai teman-teman ya di sini itu ditampilan ini kita hanya perlu menunggu saja Hai ya kurang lebih tiga menit lah ya tiga menit nanti dia akan masuk desktop hai 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 Terima kasih. 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 SPM system setting ingat ya tadi ramnya bawaannya 8gb silahkan pilih ajus to base performanya jangan lupa checklist juga disemut icon font ya lalu teman-teman ke tab SPM ceng ya hilangkan checklist otomatisnya dan custom size nya karena tadi 8gb kita kasih 8000 dan maksimumnya 16.000 ya kalau bawahnya 4gb berarti disininya 4000 berarti disininya 8000 kayak gitu ya seperti itu kalau udah set lalu oke nah ini adalah pengaturan tiram ya agar pemakaian RAM enggak terlalu penuh nah restarnya nanti saja Nah kalau udah silahkan di close dulu ya selanjutnya teman-teman eh matikan aja ininya fitur lokasi dan Bluetooth karena tidak diperlukan lagi tidak digunakan seperti itu ya Nah selanjutnya teman-teman eh di kotak pencarian ini ya kotak pencarian nah agar baik konsepnya jadi kecil gitu ya tadi mah gede klik kanan taskbar lalu pilih show kayak gitu Nah selanjutnya apa yang penting klik kanan diskusi lalu properties yang terpenting teman-teman pilih sistem protection disini ya nah lokal disek sistem ini silahkan buka konfigur ya lalu teman-teman pilih delete terlebih terlebih dahulu bawaannya yang sudah tersimpan delete ini bukan nge-delete data ya cuma nge-delete jejak selanjutnya pilih create ya kita akan membuat backup-an sistem jadi ketika sistem kita rusak bisa kita restore ke sistem sebelum rusak seperti itu ya ini fungsinya sistem restore teman-teman jangan lupa mengaktifkan dan membuat sistem restore Nah seperti itulah tips cara setting Windows 10 setelah di reset atau setelah install ulang atau cara setting laptop baru ya Oke setelah kita setting ya selanjutnya kita install driver ini berbeda laptop teman-teman ya yang tadi kan sudah disetting tampilan taksebar terus icon di desktop ya karena ini berbeda laptop jadi kelihatan seperti belum disetting cuma teman-teman fokus aja ke ini apa cara download drivernya ya Nah kalau tadi kan sudah disetting berarti sekarang simak cara download drivernya Oke cara download driver setelah komputer di install ulang nah ini tampilannya gede-gede ya karena drivernya belum terinstall driver VGA ini tampilannya gede banget jadi nggak nggak enak itu dilihatnya ya Nah kecerahan pun ini tidak bisa terang ataupun tidak bisa redup teman-teman jadi driver itu sangat penting banget ya sangat penting untuk kita install agar fungsi hardware maksimal silahkan klik kanan di diskisi pilih manage ya kita akan mengecek driver driver yang yang belum terinstall silahkan pilih device manager disini akan tampil sekumpulan hardware ya di sini ya di sini ada tanda seru dan yang penting di sini ada display adapter disini masih masih bawaan belum terinstall driver VGA meskipun ini laptopnya kita nggak ada VGA nya tapi kita itu wajib download driver VGA onboardnya seperti itu teman-teman silahkan konekkan internet dan buka browser dan untuk teman-teman yang baru install ulang cara ini sangat disarankan ya cari ini sangat disarankan memakai aplikasi 3D chip Elite ya yang mana aplikasi ini bisa mencarikan driver 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 yang cocok dengan laptop kita silahkan download diklik disini ya nanti akan terdownload softwarenya ukurannya sangat kecil 1 MB ya setelah terdownload silahkan di close aja browsernya dan kita buka file-nya di folder download caranya sangat mudah teman-teman silahkan Klik Kanan dan pilih run administrator ya Nah tampilannya akan seperti ini teman-teman internet harus dalam posisi nyambung ya disini teman-teman disarankan mendownload semuanya ya Nah ini driver VGA driver untuk tampilannya untuk tampilan ini sangat penting dan ini untuk speaker disini ada pilihan ya Nah ini semuanya harus di download teman-teman driver motherboard chipset VGA audio internet ya dan ini USB kaya Bluetooth gitu ini harus teman-teman download semuanya gimana cara downloadnya Mas gampangnya asal connect internet terlebih dahulu caranya teman-teman silahkan Klik disini agar download driver CPU atau chipset Klik download disini nanti dia akan langsung masuk ke halaman link download driver maka tampilannya akan seperti ini silahkan teman-teman Klik warna biru ini download maka dia akan langsung terdownload ya seperti itu ini ini driver sudah pasti cocok dengan laptop kita teman-teman Nah selanjutnya silahkan di minimize lagi kita download driver motherboard Nah silahkan diklik aja sama seperti ini ya cara downloadnya Nah ketika tampil seperti ini tinggal klik download seperti itu dan lanjut kita download yang lain ya Nah ini sudah terdownload ya Oke kita buka lagi dan kita download driver VGA tinggal klik lalu akan seperti ini sama ya tinggal diklik saja link yang berwarna biru ini sama pokoknya cara downloadnya sama ya dan untuk cara installnya nanti akan saya praktekkan juga teman-temannya yang penting disarankan ini teman-teman download semuanya yang ada di sini ya ketika sudah klik di sini silahkan download ya Nah seperti ini dan pilih yang bawahnya dan klik lagi di sini seperti itu cara downloadnya temannya jadi driver sangat penting banget tanpa driver biasanya eh layar itu tidak tidak ada fungsi maksimal nggak bisa terangnya bisa redup nggak bisa nyambung ke proyektor gitu terus tampilannya gede-gede tulisannya gede-gede gitu kan Nah itu driver USB kalau misalkan tanpa driver itu USB nya nggak fungsi nggak bisa baca printer nggak bisa baca yuk USB flash di situ ya pokoknya sangat penting lah jadi teman-teman setelah install ulang harus install driver ini ya praktekan sendiri jangan takut salah jangan takut mencoba ya kalau misalkan ragu silahkan ditanyakan di kolom komentar saja seperti itu ya Nah ini kalau misalkan tampilan seperti ini berarti drivernya sudah terinstall di laptop kita ya jadi kita tidak perlu download lagi Oke teman-teman untuk cara downloadnya seperti itu ya jadi ini apa saya sudah mendownload semuanya ya sudah mendownload itu cuma sebagai contoh saja ya Nah ini saya sudah download semuanya sudah selesai dan ke yang di atas di atas ini saya batal-batalkan ya karena saya emang sudah download duluan gitu ya teman-teman di close aja browsernya ya dan langsung kita mempraktekkan cara penginstalan drivernya sangat mudah teman-teman jadi penginstalannya tinggal klik dua kali tinggal di next checklist next checklist seperti itu teman-teman contohnya kita akan menginstal driver bluetooth dulu tinggal double-click saja ya nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman tinggal apa tinggal klik next aja tinggal klik next ya untuk proses penginstalan driver itu sama semua ya jadi tinggal next checklist next checklist kayak gitu ya kalau ditampilkan gini pilih tipikal next lagi tunggu sampai finish dan penginstalan pun tidak terlalu lama ya jadi cepat biasanya yang lama sama itu ketika kita install driver PGA itu yang agak lama nah ketika sudah tinggal klik finish seperti itu sama semuanya ini juga tinggal klik dua kali gitu ya nanti akan muncul tampilan seperti ini tinggal klik oke tinggal next seperti itulah caranya tinggal finish itu cara install driver seperti teman-teman ini nah ini kita akan menginstal driver speaker sound ya tinggal double-click sama prosesnya dia akan tampil seperti ini silahkan klik oke saja sama pokoknya di teman-teman jangan takut salah jangan takut mencoba ya belajar sendiri install nah nanti akan tampil biru kalau install driver speaker itu akan tampil biru seperti ini teman-teman seperti ini nih disini juga sama next checklist next checklist gitu ya tinggal next saja enggak susah dan kalau misalkan teman-teman lagi install driver nih ada notifikasi error misalkan langsung kabar saya masih install driver top error gimana solusinya ditanyakan saja ya ditanyakan di kolom komentar seperti itu teman-teman nanti kalau misalkan eh saya kebetulan saya lagi online mau nanti kita cari solusi sama-sama lah ya nah ini kalau misalkan seperti ini silahkan resarnya pilih ini nanti saja dan lanjut kita install driver PGA nah untuk install driver PGA ini agak berbeda ya jadi prosesnya agak lama terus dia nanti juga minta restart juga ya dan itu harus di restart tidak bisa ditunda tidak bisa di restart nanti harus di restart kalau kita restart ini silahkan ditunggu saja ini sedikit-sedikit ini videonya saya percepat teman-teman saya potong-potong karena kalau misalkan nggak potong-potong panjang nanti durasinya ya kesel nanti teman-teman nunggunya jenuh ya jadi saya percepat gitu temen-temen di bagian sini di skip-skip aja nggak papa di skip-skip dulu ya videonya nggak apa-apa nah tinggal klik install maka proses install akan berjalannya nah biasanya di proses install ini tampilan layar berbeda teman-teman berubah gitu jadi bagus jadi semut gitu enggak enggak besar-besar tulisannya ya kayak gitu nanti juga berubah sendiri itulah fungsi nah seperti ini dia berubah sendiri ya tampilannya jadi jernih gitu enggak gede-gede tulisannya ini setelah di restart dia masih diproses install teman-teman seperti ini disini teman-teman silahkan tunggu saja sampai ada tulisan next tinggal klik next kalau ada tulisan finish tinggal klik finish kayak gitu ya enggak susah silahkan ditunggu itu saja lebih enaknya sambil ngopi sambil ngemil ya sambil ngopi hitam peluh mantap oh ya Mas driver itu harus sesuai tipe enggak harus sesuai Windows nggak tentu harus sesuai tipe laptop harus sesuai tipe Windows harus sama makanya kita menggunakan aplikasi 3d chip ini agar kita nggak ribet gitu nyari-nyari yang cocok yang mana yang enggak error yang mana gitu kan biar enggak susah nyarinya saya sarankan pakai 3d chip inilah teman-teman tampilan sudah di install driver ya tampilannya sudah smooth enggak lebar enggak gede-gede tulisannya sudah bagus silahkan teman-teman praktekan sendiri ya nah tampilannya sudah enggak gede-gede ini udah enak dilihatnya selanjutnya teman-teman yaitu tinggal cara setting-setting saja ya gimana masalah settingnya silahkan dicek di deskripsi sudah saya taruh link cara ngeceknya eh caranya tinggal ngetiknya dan udah di setting silahkan tinggal install aplikasi standar saja kayak buksesok opis Winrar pdf adobrader pemutar musik video antivirus kayak gitu ya Hai dan oke selanjutnya setelah install driver eh sekarang kita download ini ya Google Chrome dulu karena kalau masukkan udah download Google Chrome teman-teman gampang download aplikasi lain kayak Microsoft Office kayak gitu terus PDF ya Winrar banyak yang penting kita download Google Chrome dulu ya caranya seperti ini teman-teman ya kita downloadnya pakai aplikasi Microsoft Edge terlebih dahulu silahkan disini ketik Microsoft Edge nah ya namun ketika buka seperti ini teman-teman silahkan konekkan internetnya terlebih dahulu ya karena kita akan akan mendownload kalau sudah terkonek silahkan teman-teman ketik di sini download 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 Google Chrome ya ketik download Google Chrome Nah seperti ini ya kita pilih yang yang ini ya yang browser web Google Chrome atau bisa ini juga bebas ya nanti akan diarahkan ke sini silahkan download instalasi ya tinggal klik download Chrome seperti itu teman-teman nanti kita akan download download setup ini bukan aplikasi ya ini setup untuk mendownload dan otomatis install ini kita download Chrome nya secara otomatis teman-temannya secara online dia download dan install sendiri kayak gitu seperti ini jadi tinggal tunggu saja untuk teman-teman kalau misalkan mau download eh terus di install secara offline misalkan untuk di install di berbagai laptop gitu bisa ya bisa cara download offline nya itu juga sangat mudah yang penting teman-teman perhatikan versinya ayah versi 92 atau 93 Google Chrome nya ya oke untuk cara download Google Chrome secara offline atau kita download terus penginstalannya secara offline gitu ya agar disimpan gitu ya agar disimpan master apa mentahannya gitu aplikasinya dan oke silahkan buka Microsoft 8G nya disini teman-teman silahkan ketik saja download Chrome offline installer ya Nah disini offline installer kita pilih yang 64 bit Nah silahkan scroll teman-teman disini Nah silahkan scroll teman-teman disini usahakan pilih yang versi ya ada yang ada versinya gitu tulisan versi silahkan klik saja ya nanti akan diarahkan ke sini tampilan seperti ini disini ada pilihan 64 bit atau 32 bit kita butuhnya yang 64 bit tinggal diklik icon icon download ya tinggal disesuaikan untuk sistemnya teman-teman memakainya 32 bit atau 64 bit nah seperti itu teman-teman silahkan klik 64 bit ya yang biasa didownload Nah untuk cara downloadnya ini silahkan teman-teman tunggu sebentar lagi loading lagi membuat link ya Nah ketika sudah muncul seperti ini teman-teman tinggal klik download saja maka software nya akan terdownload ya seperti itu aplikasi ini bisa diinstal di berbagai laptop teman-teman kalau misalkan kita download masternya itu eh apa download mentahan bukan secara otomatis ya ini kita bisa simpan di flash disk jadi bisa diinstal di laptop apapun dan Windows apapun seperti itu teman-teman ya ya teman-teman untuk infonya mungkin cukup sampai disini saja ya untuk teman-teman yang kemarin nanya inilah caranya udah hilang katanya Microsoft apa Google Chrome nya enggak ada ya gimana saya downloadnya gitu ini ada Microsoft Microsoft Edge khusus Windows 10 ada Microsoft Edge nya ya Nah untuk cara install eh yang offline teman-teman tinggal double klik saja ya nah ini tinggal double klik saja maka dia akan terinstal betim aduh bersinai Hai maka akan langsung terinstal gitu akan masuk ya Hai nah begitulah teman-teman caranya install atau download langsung install Google Chrome untuk teman-teman yang belum paham silahkan ditanyakan di kolom komentar ya dan terima kasih sudah mampir sudah menonton jangan lupa like subscribe channelnya agar channelnya bisa berkembang ya enggak mau subscribe juga enggak papa terima kasih ya sudah-sudah sudah hadir gitu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ooh ooh eram oh ooh Mm Terima kasih.